Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel G-Shock Go Banyuwangi Alhamdulillah, hari ini akan kita bagikan ya paman, cara membersihkan strap dan bezel jam tangan G-Shock Langsung saja ya paman, kita lihat penampakan jam tangannya Jadi seperti ini ya paman Ini adalah jam tangan G-Shock GLX 6900SS ya Jadi penampakan seperti ini kotor sekali Jam tangan G-Shock ini memiliki warna yang sangat menyala ya Bisa dibilang hijau atau kuning stabilo ya seperti ini Jadi kita lihat dulu kotorannya Mantap sekali Kita perjelas pakai gambar ya paman seperti ini Oke paman Jadi hari ini kita akan bagikan ya Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan Untuk membersihkan strap dan bezel jam tangan G-Shock Yang memiliki warna cerah ya seperti ini Langsung saja ya paman, kita eksekusi Oke paman, bahan dan alat yang kita butuhkan ya Yang pertama siapkan wadah ya seperti ini Jadi kita memakai pembersih seperti biasa ya Kita pakai drexel polis Yang nomor dua kita memakai mama lemon ya paman Mama lemon bisa Jadi pakai mama melon juga bisa ya paman Oke dan bahan yang ketiga kita menggunakan cairan brito ya Jadi cairan brito noda dinta ya seperti ini Langsung saja ya paman Kita campur ketiga bahan tersebut ya Yang pertama kita semprotkan ya untuk drexel polis Jadi semprotkan agak banyak ya paman Seperti ini Yang kedua kita tambahkan cairan brito ya Lima tetes saja jangan banyak-banyak Jadi cairan brito ini berfungsi untuk merontokkan Noda-noda yang sudah meresap ya pada strap dan bezel G-Shock Satu, dua, tiga, empat, lima Oke, mantap sekali Dan yang ketiga kita tambahkan mama lemon ya paman Oke kita buka dulu untuk kemasannya Oke paman kita tambahkan mama lemon sedikit saja ya Oke cukup sedikit saja seperti ini Oke kita lanjutkan ya Langsung saja kita menuju ke jam tangannya Jadi untuk membersihkan jam tangan G-Shock semua tipe ya Kita wajib melepas minimal kita melepas bezel ya paman Jadi untuk strap biarkan saja Untuk GLE 6900 ini memiliki 4 baut ya di bagian bezel kita lepaskan Jadi kenapa kita harus melepas bezel pada waktu pembersihan Karena agar kotoran yang kita bersihkan tidak mengendar di dalam bezel ya Jadi wajib kita lepas supaya bersihnya total ya paman Oke langsung saja ya kita lepaskan Jadi seperti ini ya Mantap sekali Oke paman ke tahap pertama ya Kita bersihkan untuk bagian bezelnya dulu Jangan lupa untuk sabun pencuci ini kita ratakan ya Supaya menyatu Seperti ini Langsung kita gosok ya paman Langsung kita gosok Atau kita lumuri sampai merata ya Kita lihat perubahannya Langsung rontok ya paman Untuk kotorannya Seperti ini Mantap sekali Jadi caranya cukup mudah ya paman Kita ratakan Agar sabun merata di bagian bezel ya Pelan-pelan saja Tidak perlu digosok keras-keras ya paman Jadi lembut seperti ini ya Pelan-pelan Kita lihat Mantap sekali ya perubahannya Setelah semuanya rata kita diamkan ya paman Seperti ini Lanjut kita membersihkan bagian housing dan strap ya Kita lihat dulu untuk strapnya Kita lumuri pakai sabun yang kita campur tadi ya paman Seperti itu Kita lumuri Kita gosok pelan-pelan Oke kita lumuri sampai merata ya paman Kita lihat perubahannya Mantap sekali ya Mantap sekali ya Kita kasih rata ya paman Supaya kotorannya rontok Mantap sekali Oke setelah merata seperti ini Kita diamkan kurang lebih 5 sampai 10 menit ya Kemudian kita lanjut cuci atau bilas pakai air bersih ya paman Dan nanti kita lihat untuk hasilnya Oke paman Setelah 5 sampai 10 menit Lanjut kita bilas ya Menggunakan air bersih Kita lihat dulu ya paman Jadi seperti ini Kotorannya sudah rontok semua ya Mantap sekali Lanjut kita bilas ya Jadi untuk proses membilas ini Kita skip ya paman Karena Supaya durasi video tidak terlalu panjang Oke paman Alhamdulillah ya Proses pembersihan Sudah selesai ya Kita lihat untuk hasilnya ya paman Jadi kita lihat untuk bezelnya dulu Seperti ini ya paman Mantap sekali Jadi kotoran sudah rontok ya Tidak ada sisa satu pun Kita lihat untuk strap dan housingnya ya Mantap sekali ya paman Bersih sempurna ya Mantap Kita lihat bagian bawah Mantap sekali Sudah bersih total Oke Kita lanjutkan untuk Merakit atau memasang Bezelnya ya paman Oke lanjut kita rakit ya Atau kita pasang untuk bezelnya Mantap sekali Jadi untuk proses pembersihan Jadi untuk proses pembersihan Menggunakan tiga bahan ya Seperti drexel polis Memakai mama lemon Dan juga Berito anti tinta ya paman Jadi hasilnya Mantap sekali ya Bersih total Seperti ini Nanti di akhir video Kita perlihatkan ya Sebelum dan sesudah dibersihkan Oke kita pasang keempat baut ya Oke alhamdulillah Sudah selesai Kita lihat hasilnya ya paman Mantap sekali ya Sudah bersih total Kita lihat bagian samping Dan kita lihat bagian bawah ya Bagian bekas Mantap Mantap sekali Bersih sempurna Oke paman Jadi untuk video atau tutorial Hari ini kita akhir ya Semoga bermanfaat Mohon maaf Bila ada salah kata Dalam penyampaian Jisoku Banyuwangi Mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jisoku Banyuwangi 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 Jisoku Banyuwangi